Gue rasanya pengen lompak beneran Seru banget sih Seru banget jadi enak SMA lagi Tapi ini sebenernya Abraham ini adalah Masa SMA yang berbalik sama gue Terlalu lurus ya Terlalu lurus Dan si Abraham ini bener-bener Ada si temen gue yang kayak gini Hidupnya bener-bener kayak mengabdi Kepada pas Kibra Dan gue tuh versi yang rapis Sebenernya dalam sekolah Kejuara anak sekolah yang disiplin Yang berprestasi Jadi memang ada tantangannya Nginget-nginget kembali Gimana kira-kira Mau waktu SMA ngadapin ini Dan memposisikan diri Sebagai kejuara yang masih 17 tahun Dalam menghadapi semua masalahnya yang ada di film ini Seru banget Tadi lu kayak jadi Kebalik ke masalahku Kayak Kalau misalkan Kira-kira Sekarang ke orang-orang Berbicara kayak gimana Iya sih Kayak Mungkin kalau aku dihadapkan Dengan masalah yang kayak gini Pas aku masih 17 tahun Dengan aku yang sekarang Kan pasti beda Jadi kembali berkaca Ke aku yang 17 tahun dulu Sebelum aku Cari tahu tentang Apa yang dirasakan ke juara Lebih dalam lagi Beda iya sih Ngerasa Iya bener-bener Kalau aku gak pernah Masa SMA ya Saya Schooling SMA aku di lokasi Pekerja dari kecil Alhamdulillah Tapi ya Pas lagi Bukan teman-teman Kalau tidak kita juga teman-teman SMA Bukan teman-teman Karena yang galak sih Karena emang ini IT yang sangat besar Yang sudah ditunggu-tunggu Baik orang Seterusnya 5 tahun lebih di hit Dan Seperti On-off On-off juga Sempet disambung 2 tahun sebelumnya Sebelumnya Sempet dari karakter lain Juga Jadi ya Alhamdulillah Soalnya Aku suka ceritain Bukan hanya Tentang SMA Ada teman-teman Ada masalah keluarga Ada masalah mimpi Ada masalah cinta Jadi Beda lah Aku lihat Tadi Tentang Tentang As Buat Alhamdulillah Iya Ambil 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 Soalnya ini Pernah Anak-anaknya Jadikan Siapa Sebagai Anak-anaknya Yang diganti Ini Iya lagi Lama 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 Aku juga sempat Dapat kabar Kalau Galaxy akan Difilmkan Dan Aku juga dengar Kandidatnya ini Banyak banget Pencariannya Tukup lama Dan setelah Baca sinopsisnya Tau karakternya Aku ngerasa Tertantang Tertantang gitu Buat Memerankan Kejora ini Di Masa SMA-nya dia Terus juga Setiap karakter Di film ini Punya ceritanya Sendiri Jadi itu Menarik banget Ketika baca Sinopsisnya Kalau gue Waktu itu Abis casting Galaxy Itu gue Waktu itu Main sama Brian Kita Main ke Bali Waktu itu Di Bali ada acara Terus gue Ngomongin sama Brian Lagi breakfast Gue ngomong banget Brian Ini gue Lagi ada casting Galaxy Itu si Galaksi itu Sebenernya siapa sih Pokoknya banyak banget Kita ngomongin Kandidat-kandidat lain juga Ternyata Brian tuh Tiba-tiba jadi dia Beberapa bulan Nah kok lu Brian Jadi ini tiba-tiba Ya udah Habis itu Kenapa gue Sebenernya itu Gue udah tau Berapa kandidatnya Ada gue di dalam Iya Tapi emang waktu itu Emang gak jelas Ini on off On off Mulu Jadi bener-bener Oke Akhirnya emang gue Casting sebagai Abraham Juga kan Dan gue suka Karakter Abraham Karena emang gue Suka aja Banyak faktor juga sih sebenernya Dalam hal gak jadi ya Jadwal Jadwal sih parah sih Ini juga budget Kayak ada Jadi kayak Bayang lah Budget Ini sih hampir semua film yang aku peratkan Gak ada pandemi Tapi ini Beban passwordnya Fensi Fensi Militan Mantap Dimana Dimana Seperti mawar gila tadi Setiap Gang Setiap member Lapis Mas aja Tidak orang ini Bukan hanya Pelanggan-pelanggan Doa Cintanya Emang semua Tapi cerita Backmark masing-masing Kalau di buku ya Sini gak mungkin Soalnya Film ya guys Cuma Berapa jam doang Film yang namanya juga Galaksi Jadi Sini Sekarang Dalam Galaksi Tapi Dirangspai Semua orang Kuat Semua orang Fensi Militan Mau itu Dalam Sepihan Jordan Nyong Oji Bang Untur Semuanya Fensi Main kelas Abraham Kejora Juga Jadi Emang Lumayan Bebas Pas Awal Cast reveal Lumayan Aku dapat Telepon dari Megan Juga Kalau punya Twitter Jangan dibaca Ya Sip Gak Punya Sip Aku gak liat apa-apa juga Tapi aku Mengerti banget Seperti Memiliki Imajinasi Gini banget Terima kasih Cerita Jadi Aku mengerti Moda-moda Nanti Dengan versi Galaksi Raky Seperti kita Gue yakin Kalian suka Gue Seperti Banyak Padli Gini ya Abraham Gimana Semuanya Semuanya Ada adegan Ada adegan ini Gak Ada adegan ini Jadi Pasti Bakal Ada Beberapa Penyesuaian Karena Mungkin Ada Beberapa Yang Dihilankan Jadi Gimana Tetap Membuat Ceritanya Tuh Bersambung Dengan Masuk Akal Gitu Jadi Mungkin Kayak Ada Beberapa Perubahan Perubahan Gitu Sebenarnya Bisa Tunggu Galaksi Kedua Jadi Memang Kalau Udah Adaptasi Novel Maupun Remake Itu Pasti Bakal Ada Yang Suka Ataupun Gak Suka Dan Kita Gak Bisa Kontrol Mereka Gitu Apalagi Sebelum Film Metayang Pasti Akan Banyak Mereka Ngasih Pendapat Mereka Dan Itu Kita Bener Bener Gimana Memahami Gitu Dan Gak Menyalahkan Juga Ya Kru Segala Macem Memfasilitari Ini Kayak Gimana Ya Mungkin Kita Kembali Lagi Cuma Bisa Bilang Kalau Kalau Perpindahan Dari Novel Ke Film Pasti Ada Beberapa Penyesuaian Itu Tadi Tapi Kita Melakukan Yang Terbaik Kok Iya Tapi Kita Kita Enggak Kita Enggak Enggak Trust Ya Aku latihan Lama Banget Terus Film Ini Terus Kita Semua Berbagi Mas All Sampai Buat Jadi Kita Kita Buka Lari Enggak Pasti Enggak Kita Coba Sesuatu Yang Mungkin Gak Sama Tapi Sama New And Might Kemungkinan Menyebut Beberapa Orang Terus Might Be Better Ya Ada Enggak Ada 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 Bantu Ada Yang Bantu Itu Karena Kita Tahu Bisa Cara Kita Masuk Bimana Mungkin Kalau Aku Ada Yang Butuh Waktu Jadi Mawar Seperti Itu Sebabal Seperti Itu Sekarang Ada Momen Yang Ada Kita Kita Ketawa Tahu Sendiri Karena Kita Insight Coke Sendiri Itu Kita Kita Ketawa Ketawa Kita 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 Berjualan Ya Gitu Gitu Gue Pernah Ngeliat Si Mawar Sering Bercanda Pernah Ada Satu Hari Mawar Sering Bercanda Banget Terus Si Brian Lagi Mau Serius Banget Terus Kadang Si Mawar Jadi Terus Si Mawar Jadi Laksud Gini Kenapa Dimarahin Macar Lu Si Brian Coba Laksud Gini Si Mawar Gue lupa Lagi Kecapean Segala Yang Panjang Jadi Siapa yang paling Susah Buat Gagetan Pasti Bercanda Semua Yang paling Gak Sering Lu Masuk Ya Lu Aku Capek Doang Si Setiap Hari Libur Aku Lipur 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 Kalau ada Mereka Mereka Pada Aku Lihat Kadang 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 Kalau adegan Yang Suka 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 Tapi Lebih Senyum Ya Gue Capek Di Film ini Aku dapat Beberapa adegan Yang aku harus Membuat Scene-nya Menjadi lucu Sedangkan Aku Anaknya Agak Receh Jadi Agak Sulit Terus Juga Suka Agus Malah Banyak yang bilang Seharusnya Lu gak datang Sih Mesti Ini Lu kalau Nanti Lucu Soalnya Banyak Adegan Yang Lumayan Intense Juga Sama Galaxy Sama Abraham Juga Ada Terus Lumayan Banyak Si Adegan Yang Intense Yang Gitu Energi Kalau Gue Pas Lagi Memawar Di Sekolah Lumayan Gue Ngures Tenaga Abis Itu Gue Langsung Berhadapan Dengan Lu Langsung Ketemu Dengan Lu Lagi Lumayan Juga Itu Puasa Jadi Disitu Lumayan Susah Karena Gue Harus Emosi Sambil Jalan Lumayan Susah Dan Gue Harus Dialog Dan Lumayan Panjang Jadi Oke Itu Kita Bisa Dibilang Jadi Aku Lagi Disini Fadli Disini Kita Saling Menghafal Dialog Kami Masing Masing Panjang Jadi Depan Kita Kameranya Jadi Kameranya Mundur Kalau Dibrak Kadang Dapat Jendela Sebagainya Macem Jadi Oke Kalau Aku Emosi Wais Ada Jadi Sedih 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 Susah Terus Secara fisik Yang Tiga Hari Shoting CTC Waduh Itu Tiga Hari Rasanya Pengen Lompak Beneran Aku Misalnya Lari-larian Naik Golong Tangga Fighting Jatuh Lari-larian Lompat Diseling Digantung Dalam Tiga Hari Doang Sudah Belum Puasa Jadi Saling Dekan Kesininya Gak Pagi Stun Tapi Pas Awal Lompat Gak Boleh Saya Memang Karena Biasanya Dilindungi Juga Sebagai aktor Kalau kita kenapa-kenapa Filmnya Gak jadi Jalan Di awal-awal Di akhir Filmnya Mungkin Gak apa-apa Ya Bisa di adjust Kita Luka Luka Aku yang Nompat Jadi Cuma Di Sini Tetap Digantung Sama Saja Tapi Speednya Beda Kalau Ini Sama Cepat Boleh Aku Bisa Aku Tepat Nyeri Nyeri Sip Juga Rasanya Masih 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 Gue Gitu Angin Sip Di segala Ayo Kapan Daik Ini Guys Saya Masih Ganteng 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 Brian Menyediakan Playlist Jadi Kayak Buat Moodnya Selama Ada Di Film Itu Terus Aku Juga Membuatkan Kejuara Playlist Akhirnya Karena Aku Tahu Beberapa Hal Yang Dia Alamin Mungkin Akan Susah Relate Dengan Aku Jadi Akhirnya Aku Kayak Itu Tadi Sih Memposisikan Diri Lagi Kayak Wah Kayak Kalau Misalnya Dengerin Lagu Kan Kadang-kadang Mungkin Kita Sebenarnya Nggak Perasaannya Itu Yang Aku Bawa Dari Lagu-lagu Yang Aku Masukin Playlist Itu Kayak Wah Ini Yang Dirasain Kejuara Waktu Ini Gitu 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 Ya Gitulah Guys Pertama Anja Ya Lalu Aku Lepas Hanya Di Bios Tungg 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 Karena Relate Mungkin Gue Gini ya Di sekolah Jakarta Di SMA Jakarta Menurut gue Ini banyak Relate Karena Banyakan Tauran Kadang kita Kadang Tauran Terjadi Atau Cowok itu Berantem Pada saat SMA Karena Perebutan Wanita Atau Emang Temannya Diusilin Jadi Emang Relate Dan Anak Seseorang SMA Itu Bandel Bukan Emang Dia pengen Bandel Tapi Kadang Biasanya Ada Keluarga Segala Macem Atau Mungkin Lingkungan Terus Menurut gue Lumayan Relate Buat Kalian Yang Pernah SMA 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 Dan Menurut gue Disini Lengkap Ada Membahas Persahabatan Dengan Ravispa Keluarga Terus Ada Romance Terus Yang disampaikan Fadli Mungkin Bisa Sama-sama Ada Sama-Sama Terus Sama-Sama Mengenang Senyum-senyum Kecil Kayak Ini Mungkin Relate Pas lagi Pas masih SMA Kayak Wah Aku kayak gini Juga Aku sama Kayak Si Galaxy Mungkin Sama-Sama 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 Sama lagi Agak Serem Dibengar Jawa Gini Badannya Nyen-tek Nyen-tek Udah Udah Kalau aku Si Ya Pasti Tapi Jadi Mengerti Kalau Haps Nen-tengain Kompetensi Ada Lalu Semua Orang Tidak Seperti Amat Jadi Kepannya Doang Banyak Orang Bawa Cerita Cita Mas Lalu Terima Sini Jangan lupa Nonton Galaxy 24 Agustus 2023 Di Biasco Besok Gue udah Bumusan Bye Cet Cet Cet